Artinya, posisi saya ini juga posisi yang berdalil Bukan di tengah-tengah nggak punya dalil Saya siap, apa yang saya berbeda dengan keimat Saya siap berdebat dengan keimat Apa yang saya berbeda dengan Rabi Ta'lawiah Saya siap berdebat dengan Rabi Ta'lawiah Harapan dari Pak Kiyai sendiri bagaimana nih? Dari konflik atau access konflik ini terhadap umat Ya Ya, kalau dulu Rabi Ta'lawiah dengan Irsyadiyun Sampai 36 tahun Saya berharap Rabi Ta'lawiah dengan Imadiun Tidak sampai melebihi 36 bulan Barangkali angka 36-nya mungkin tetap dipakai Tapi dipakai bulan dengan tahun Artinya semoga segera berakhir Dan sebetulnya Pak Susu Sejak awal kajian keimat muncul Itu Saya berupaya agar kajian itu objektif Ketemu dulu Pihak Rabi Ta'lawiah Atau Ba'lawiah dengan keimat Diskusi, santai, ngobrol Bangun dulu hubungan kekerabatan Keuhuah Islam ya Bahwa kita bersaudara Supaya Kajian itu berjalan dengan ilmiah Tidak ada cacimaki Itu dari awal yang saya upayakan Ketemu dulu Karena kalau tidak ketemu Tidak kenal Kalau tidak kenal Orang kan Lebih mudah mengumpat Kepada orang yang tidak dikenal Kalau sudah kenal Apalagi ada hubungan baik Tidak akan mengumpat Artinya Betul-betul Objektif Maka Ketika saya bilang Ayo damai Bukan berarti Menghentikan kajian Bukan berarti saya menutup Tidak boleh Artinya gini Walaupun bagaimanapun Keimat sejak awal itu Muncul atas nama Kajian ilmu Gitu kan Kalau sudah pakai label ilmu Kita tidak boleh nolak Kita tidak boleh nolak Dan kita tidak boleh Sudah Tidak Dia karena benci saja Tidak boleh juga Tidak boleh bilang Keimat itu karena benci Karena dendam Tidak boleh juga Karena benci dendam itu Isi hati orang Kita tidak boleh menghukumi Isi hati orang Yaudah Beliau bilang ini ilmiah Ya sudah ilmiah Kita jawab dengan ilmiah Hindari cacimaki Nah karena dari awal Susah dipertemukan Dua pihak itu Akhirnya keburu jengkel Di bawah Yang banyak cacimaki Kan di bawah Di bawah Itulah Maksud saya Ada hubungan Kalau ada hubungan Baik Walaupun berbeda Tidak akan sampai cacimaki Keimat dengan saya Sampai sekarang Ya walaupun Saya diblokir Sudah lama Saya diblokir Sama keimat Hap B.A. saya Tapi saya yakin Di hati keiman Ada sayang pada saya Artinya kami dulu Biasa diskusi Ada sayang Itu sebabnya Sampai sekarang Walaupun Saya berbeda dengan keimat Saya tidak pernah dengar Keimat cacimaki saya Saya tidak pernah dengar Keimat Merendahkan saya Apa Tidak pernah Kenapa? Karena kami ada hubungan baik Begitu juga Keimat dengan yang lain Seandainya ada hubungan baik Saya yakin Nanti yang terlontar Itu bahasa santun Karena tidak pernah ketemu Tidak pernah berhubungan Akhirnya Kepancing Ngomongan sana Sini kepancing Bagian bawah nih Yang bawah-bawah nih Kadang-kadang Ngomongnya mulai gak enak Mulai lekit Mulai bikin Bikin sakit hati Karena kalau Ngomongnya gak enak Percuma kita punya dalil Dalil kita sekuat apapun Kalau kita sampaikan Dengan narasi-narasi Provokatif Narasi-narasi Yang nampak Gak suka Maka pihalawan Gak akan dengerin Capek-capek Kita nulis Capek-capek Kita menggaji Yang kita sampaikan Gak akan didengerin Kenapa? Karena di mata mereka Kita benci Di mata mereka Kita dendam Nah saya ingin Buang itu Sejak awal Jangan sampai ada Anggapan bahwa Keimat itu karena benci Karena jengkel Begitu juga sebaliknya Jangan ada Anggapan bahwa Bahalawi yang melawan itu Yang Membantai itu juga Karena benci Karena jengkel Supaya Betul-betul ilmiah Jadi ketika saya bilang Ayo berdamai Bukan berarti Hentikan Jangan bahas-bahas lagi Masalah kajian-kajian Sejarah Katanya ada pembelokan sejarah Katanya ada pembelokan kuburan Saya sudah lama denger itu Pembelokan kuburan itu Tahun 2006 Saya sudah banyak keluhan dari GIG Cuma ketika itu Karena saya bukan spesialis kuburan Saya enggak 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 Ini memang hal yang perlu dikaji Perlu diluruskan Tapi dengan santur Jadi saya bilang Damai itu artinya Bukan menghentikan kajian-kajian Bukan menghentikan upaya-upaya pelurusan Tapi Damai itu artinya Mulai dari awal Bahwa kita mengkaji karena Allah Karena untuk Untuk Apa Untuk mengungkap kebenaran Ya Sehingga kemudian Yang muncul narasi-narasi santur Narasi-narasi yang baik Bahwa kita Menegur Kita bahkan marah Itu karena sayang Bukan karena benci Sebabnya Ketika buku ini Saya tulis 200 halaman Banyak mengkritik Buku Alawiah Judulnya saya kasih Tetap sayang-saya baik Supaya Kritikan ini Tidak dianggap benci Justru karena sayang Mereka mengkritik Karena saya ingin mereka berubah Orang yang tidak baik itu Saya ingin mereka berubah Makanya Saya kritik Jadi kritikan itu Adalah karena cinta Apa yang kita upayakan Yang kita kerjakan Itu karena cinta ini Yang terbaik Untuk semua saudara kita Jadi sekali lagi Jangan dipahami Saya ngajak damai Artinya udah Jangan bahas-bahas lagi Udah Biarin yang mau Yang mau Malesuin kuburan Biar sepuas-puasnya Bukan begitu maksudnya Artinya damai itu artinya Ayo dari awal lagi Dengan cara yang santun Dengan cara yang elegan Kan sudah pakai sorban Pak sudah Pak sudah Pakai gelar Masa begitu Yang elegan lah Yang pantas dengan sorban Yang pantas dengan Dengan penampilannya Dengan gelarnya Bahwa ini diskusi ilmiah Dan santun Itu yang saya maksud Dengan ajakan damai Begitu Pak Yusuf Baik Pak Yusuf Sebagai penutup saya Banyak orang yang menganggap Saya abu-abu Tidak ke sana Tidak ke sana Tidak ke sini Tidak putih Tidak hitam Ada juga yang menganggap Saya berpijak Di dua Apa Dua kaki Cari aman Dan sebagainya Perlu saya perjelas Bahwa Kalaupun saya disebut Abu-abu Abu-abu itu juga Ada harganya Ketika Pak Yusuf Beli cat putih Ada harganya Pak Yusuf Ketika memilih Cat hitam Ada harganya Apakah karena Abu-abu Ketika gratis Kan tidak Artinya Sebagaimana Cat warna putih Ada harganya Harus dibeli Cat warna hitam Juga ada harganya Siapa yang dibeli Cat abu-abu Juga ada harganya Harus dibeli Artinya ketika Saya punya pendapat Seperti ini Bahwa punya pendapat Abu-abu itu Saya bukan Tidak punya dalil Bukan saya Tengah-tengah Karena tidak bisa Tidak punya dalil Untuk Membelasi A Dan tidak punya dalil Untuk membelasi B Tidak Saya tengah-tengah Juga punya dalil Dan saya tegaskan Ketika saya berbeda Dengan keima Dalam satu hal Saya siap berdebat Dengan beliau Dan ketika Saya berbeda Pendapat Dalam satu hal Dengan Rabi Ta'lawiyah Saya pun siap berdebat Dengan Rabi Ta'lawiyah Artinya Saya punya posisi Saya sendiri Jadi kalau memang Anggap Dianggap ada dua kubu sekarang Ada Rabi Ta'lawiyah Ada keima Dan sebetulnya Sebetulnya tiga kubu Saya juga punya kubu Tersendiri Kalau ada Imadiun Ada Batriun Dan saya juga Punya pendukung Artinya bukan Berarti saya Tidak punya pendukung Banyak Kek-kek yang Sepaham dengan saya Tapi Karena memang Saya kan diem Mereka pun diem Artinya Posisi saya ini Juga posisi Yang berdalil Bukan di tengah-tengah Tidak punya dalil Saya siap Apa yang saya berbeda Dengan keima Saya siap berdebat Dengan keima Apa yang saya berbeda Dengan Rabi Ta'lawiyah Saya siap berdebat Dengan Rabi Ta'lawiyah Itulah Yang perlu dipahami Oleh Saudara-saudara sekalian Bahwa Saya tengah Punya dalil Dan saya tengah Karena saya ingin Keduanya Bisa Saya pertemukan Bahwa Silahkan terus Berjalan diskusi ini Tapi dengan Santun Bahkan didasari Dengan rasa cinta Sebagai sesama muslim Demikian Semoga bermanfaat Terima kasih kepada Pada Suka Bapak Suka Dan kepada Bapak Yusuf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh